Kama akhbaraka bihada rabbuka fi kaulihi ta'ala inna syaitana lil insani aduun mubin Ketahuilah, sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang nyata Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam firmannya surat Yusuf ayat yang kelima Inna syaitana lil insani aduun mubin Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi manusia Ikhwani filah wa akhwati filah azani allahu wa iyakum Pembahasan kita terkait dengan fikir ibadah yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana ibadah adalah karunia yang Allah berikan kepada kita Wa ma khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia kecuali Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka keberadaan kita semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bumi dengan segala isinya untuk kita semuanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Kita fahami bahwa Tujuan Allah menciptakan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Bukan untuk berlomba-lomba dalam raih dunia Karena justru dunia Allah ciptakan untuk kita Apa yang ada di dalam bumi Apa yang ada di atas bumi Allah ciptakan untuk kita Agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka seorang yang menjadikan dunia Sebagai tujuan kehidupannya Sungguh ia menyimpang dari Apa yang Allah inginkan dari penciptaan jin dan manusia Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'aan Tadkala kita dipilih Allah untuk beribadah Allah pilih untuk meraih hidayah Meraih taufik Ternyata syaitan tidak tinggal diam Syaitan akan senantiasa menggoda kita semuanya Agar kita dijauhkan dari tujuan tersebut Agar kita benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ibadah yang benar Ibadah yang dicontohkan Rasulullah SAW Ibadah yang ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala Sedara-sedari yang dirahmati Allah disinilah Kita memahami tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah Di satu sisi Allah menguji kita semuanya Dengan godaan-godaan syaitan Agar kita terjauhkan dari ibadah tersebut Sedara-sedari yang dirahmati Allah Permusuhan antara manusia dengan syaitan Dari awal penciptaan manusia Tadkala Allah menciptakan Adam AS Maka Nabi Adam AS bersama dengan istrinya Hawa AS Digoda Iblis L'anatullah AS Dalam keadaan sedang lalai hati sedang lemah Demikian tergoda dengan godaan syaitan Maka berlanjutlah Permusuhan antara manusia dengan syaitan Manusia dengan Iblis Tadkala mereka hidup di atas bumi Sedara-sedari yang dirahmati Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada kita semuanya Bahwa tujuan kita diciptakan Allah Untuk beribadah Namun ingatlah kalian memiliki musuh yang nyata Inna syaitana lil insani aduun mubin Sesungguhnya syaitan Musuh yang nyata Bagi manusia Sedara-sedari yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menyifati syaitan sebagai musuh yang nyata Musuh yang jelas-jelas di dalam kehidupan kita Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kita hidayah Allah berikan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Utus para nabi dan para rasul Demikian Risalah tersebut Syariat tersebut Sampai kepada kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Kita turunkan kepada kita Kitab-kitabnya Yang menjelaskan Mana yang hak Dan mana yang batil Dan Allah mudahkan Untuk kita semuanya Memahami Mana yang benar Mana yang salah Mana yang hak Mana yang batil Tetapi ternyata Di dalam Kehidupan kita sehari-hari Terkadang Kebenaran tersebut Terkalahkan dengan Hawa nafsu Terkadang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan kepada kita Akan hidayah Ternyata tertutupi Dengan adanya Hawa nafsu Godaan-godaan syaitan Iming-iming dari Syaitan Sehingga seorang kemudian Dijauhkan dari Ibadah tersebut Dan kemudian Terjatuh di dalam Dosa dan maksiat Ikhwani wa akhwati Fillah rahimani Wa rahimakum Allahu jami'an Di poin yang pertama ini Al-Mu'allif Syekh Ibrahim Ar-Ruhili Hafizahullahu ta'ala Beliau menegaskan Bahawa Syaitan adalah Musuh Yang nyata Di dalam kehidupan kita Kita tidak melihat Kita tidak menyaksikan Ya Tetapi kita sangat Merasakan Tadkalah hawa nafsu Menguasai diri kita Tadkalah syahwat Bergejolak Di dalam diri kita Maka Kebenaran tersebut Hidayah tersebut Menjadi Pudar Menjadi sangat lemah Begitu kuatnya Godaan-godaan syaitan tersebut Sehingga seorang Mungkin terjatuh Di dalam Kesalahan Di dalam dosa Bermaksiat kepada Allah Jauh dari ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Yakinlah Bahawa syaitan adalah Musuh Yang nyata Di dalam kehidupan kita Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Poin yang kedua Wahua Haris Ala Ghiwa Yatik Wala Yardhu Hatta Yuridaka An-Nar Poin yang kedua Beliau mengatakan Hafizhullah Ta'ala Bahawa Syaitan Sangat bersemangat Untuk Menyesatkan Kalian Semuanya Syaitan Tidak akan Pernah Ridha Sampai Memasukkan Kalian Kedalam Neraka Sebagaimana Untuk selama-lamanya Maka ia Bersumpah Di hadapan Allah Dengan kemuliaanmu Ya Allah Sesungguhnya Aku akan Menyesatkan Seluruh Manusia Aku akan Menyesatkan Seluruh Manusia Illa Ibadaka Minhumul Mukhlasin Kecuali Hamba-hambamu Yang diberikan Keikhlasan Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Pada Poin yang kedua Ini Kita Memahami Bersama Bahawa Sesuatu Yang paling besar Diinginkan Oleh syaitan Ingin Memasukkan Kita semuanya Kedalam Neraka Ia Bersumpah Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Menyesatkan Seluruh Manusia Ingin Memasukkan Seluruh Manusia Kedalam Neraka Kecuali Sedikit Illa Ibadaka Minhumul Mukhlasin Kecuali Hamba-hambamu Mereka Mukhlasin Orang-orang Yang dikaruniai Keikhlasan Mereka-mereka Yang benar-benar Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Poin Selanjutnya Ketika Syaitan Bersumpah Di hadapan Allah Ingin Menyesatkan Seluruh Manusia Memasukkan Mereka Semuanya Kedalam Neraka Maka Langkah Yang ditempuh Syaitan Langkah Yang diambil Oleh Iblis Selanatullah Alayh Dimana Syaitan Akan Selalu Mengintai Seluruh Manusia Dalam Semua Ketaatan Mereka Dalam Semua Ibadah Mereka Tidak Ada Ketaatan Tidak Ada Ibadah Kecuali Syaitan Bersama Dengan Ketaatan Dan Ibadah Tersebut Untuk Menjauhkan Mereka Dari Ibadah Ibadah Tersebut Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelaskan Di dalam Surat Al-A'raf Ayat 16 Dan 17 Iblis Mengatakan Karena Engkau Wahid Tuhanku Telah Menyesatkan Aku Maka Sungguh Aku Akan Mendatangi Mereka Semuanya Dari Jalanmu Yang Lurus Aku Akan Mendatangi Mereka Semuanya Tadkala Mereka Berada Di Jalan Yang Lurus Tadkala Mereka Berada Dalam Ibadah Summa La Atiyanahum Dan Sungguh Aku Akan Datangi Mereka Semuanya Min Baini Aidihim Wa Min Khalfihim Wa An Aimanihim Wa An Syama'ilihim Kemudian Aku Akan Mendatangi Mereka Dari Arah Depan Mereka Dari Arah Belakang Mereka Dari Sisi Kanan Mereka Dari Sisi Kiri Mereka Wala Tajidu Akhtarohum Syakirin Engkau Tidak Akan Mendapati Mereka Termasuk Dari Orang-orang Yang Bersyukur Kepadamu Sedara-sedari Yang Dirahmati Allah Poin Yang Ketiga Disampaikan Oleh Al-Muallif Habib Allah Syah Ibrahim Ruhaili Dimana Syaitan Yang Sudah Bersumpah Di Hadapan Allah Ingin Menyesatkan Seluruh Manusia Maka Syaitan Menempuh Jalan Tidak Ada Ketaatan Tidak Ada Kebaikan Tidak Ada Amal Salih Kecuali Syaitan Selalu Menggoda Dalam Setiap Amal Tersebut Dalam Setiap Ketaatan Tersebut Syaitan Akan Mendatangi Kita Semuanya Dari Arah Depan Dari Arah Belakang Dari Arah Kanan Dari Arah Kiri Ya Ini Semuanya Menjelaskan Bahwa Syaitan Akan Mendatangi Kita Dari Segala Penjuru Salah Satu Doa Tadkala Kita Keluar Dari Rumah Kita Memohon Kepada Allah Cahaya Dari Depan Kita Dari Belakang Kita Dari Kanan Kita Cahaya Dari Kiri Kita Cahaya Dari Atas Kita Cahaya Dari Bawah Kita Kenapa Karena Memang Syaitan Menggoda Kita Semuanya Dari Segala Arah Saudara Saudariku Yang dirahmati Allah Disinilah Kita Mengetahui Bagaimana Tipu Daya Syaitan Di Dalam Menggoda Manusia Tadkala Mereka Berada Dalam Ibadah Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Tipu Daya Yang Ditempuh Syaitan Untuk Menggoda Manusia Khususnya Dalam Perkara Ibadah Ada Beberapa Langkah Sebagaimana Allah Sebutkan Tadi Syaitan Mendatangi Dari Depan Dari Belakang Dari Kanan Dari Kiri Dari Dari Atas Dari Bawah Maka Di Antara Tipu Daya Syaitan Di Dalam Ibadah Yang Pertama Syaitan Menggoda Manusia Untuk Benar-benar Bisa Meninggalkan Ibadah Tersebut Ini Jalan Yang Ditempuh Pertama Kali Bagaimana Membuat Manusia Membuat Seorang Muslim Benar-benar Sangat Berat Untuk Mengerjakan Ketaatan Tersebut Sehingga Tidak Akan Mengerjakan Ketaatan Tersebut Saudara-saudari Yang Dirahmati Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Berikan Kita Beban Yang Tidak Kita Mampui Allah Tidak Bebani Kita Kecuali Yang Kita Mampu Maka Semua Ketaatan Kepada Allah Ketaatan Yang Wajib Semua Di Bawah Kemampuan Kita Dalam Keadaan Tertentu Kita Benar-benar Tidak Mampu Maka Ada Keringanan Ya Seorang Yang Tidak Mampu Berpuasa Silahkan Tidak Berpuasa Nanti Mengganti Di Luar Bulan Puasa Seorang Tidak Mampu Solat Berdiri Silahkan Duduk Tidak Mampu Silahkan Berbaring Tidak Mampu Silahkan Terlentang Ya Tidak Mampu Sesuai Sebuah Kewajiban Sangat Berat Buat Kita Bahkan Kita Meninggalkan Kewajiban Ingat Disini Ternyata Itu Tipu Daya Tipu Daya Syaitan Karena Takkala Kita Bersungguh Sungguh Ya Kita Isti'anah Meminta Pertolongan Kepada Allah Maka Sungguh Tidak Ada Kewajiban Yang Tidak Kita Mampu Semuanya Di bawah Kemampuan Kita Kecuali Benar-benar Tidak Mampu Seorang Tidak Mampu Menggunakan Air Untuk Berwuduk Silahkan Tayammum Ya Seorang Tidak Mendapati Air Memang Tidak Ada Air Silahkan Bisa Tayammum Demikian Saudara-saudari Yang Dirahmati Allah Tadkala Langkah Yang Pertama Ini Tidak Mampu Diraih Oleh Syaitan Seorang Muslim Masih Tetap Kokoh Di Atas Ibadah Kepada Allah Maka Ia Menempuh Jalan Yang Kedua Yaitu Atas Wif Wata Akhir Syaitan Membisik Bisikkan Kepada Kita Agar Kita Tas Wif Wata Akhir Agar Kita Mengatakan Nanti Saya Kerjakan Nanti Saya Kerjakan Atau Yang Kedua At Akhir Mengakhirkan Besok Saya Kerjakan Nanti Kalau Sudah Demikian Saya Kerjakan Ya Antara Tas Wif Dengan Akhir Apakah Menunda Nunda Atau Mengakhirkan Sehingga Pada Akhirnya Tadkala Seorang Mengakhirkan Mengatakan Nanti Akhirnya Sibuk Dengan Sesuatu Yang Lain Maka Ia Pun Meninggalkan Amalan Tersebut Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Ini Langkah Yang Kedua Tadkala Tidak Mampu Membawa Seorang Benar-benar Meninggalkan Ibadah Tersebut Ternyata Masih Tetap Semangat Mengerjakan Amal Tersebut Maka Dibawa Kepada Tipu Daya Syaitan Yang Berikutnya Yaitu Membawa Kita Untuk Menunda Amalan Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Tadkala Menyebutkan Kepada Kita Semuanya Tentang Hakikat Daripada Kehidupan Dunia Maka Ibnu Umar Sebagai Perawi Hadis Ini Beliau Mengatakan Janganlah Tadkala Engkau Berada Di Pagi Hari Jangan Katakan Aku Kerjakan Di Sore Hari Tadkala Aku Atau Anda Di Sore Hari Jangan Katakan Aku Kerjakan Esok Hari Tetapi Kerjakanlah Bersegeralah Jangan Jangan Menunda Nunda Ikhwani Wa Akhwati Fillah Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Ini Tipu Daya Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Tadkala Syaitan Tidak Mampu Lagi Dengan Menjauhkan Dari Ibadah Tersebut Atau Menggoda Dengan Menunda Ibadah Langkah Yang Ketiga Yang Ditempuh Oleh Syaitan Bil Wasawis Wal Khatarat Syaitan Akan Membisik Bisikkan Kepada Seorang Muslim Dengan Berbagai Macam Was-was Dan Juga Bisikan Bisikan Ya Hatta Yusidaha Alayh Sehingga Dengan Berbagai Macam Was-was Di Dalam Ibadah Tersebut Bisikan Bisikan Yang Tidak Baik Di Dalam Ibadah Tersebut Akan Merusak Ibadah Tersebut Atau Mengurangi Pahala Di Dalam Ibadah Tersebut Contohnya Adalah Salat Ya Beliau Berikan Contoh Salat Ya Seorang Tetap Mengerjakan Salat Dia Ajak Untuk Meninggalkan Salat Tidak Bisa Ya Mungkin Dalam Berkara Yang Wajib Sudah Tidak Bisa Ditawar Tawar Bisa Seorang Muslim Mengerjakan Salat Dalam Salat Sunnah Mungkin Bisa Diajak Di Dalam Tipu Daya Yang Kedua Untuk Menunda Nunda Besok Nanti Kalau Sudah Kuat Kalau Sudah Sehat Kalau Sudah Tua Akhirnya Tidak Bisa Mengerjakan Tidak Kalau Masih Tetap Mengerjakan Di Antara Contohnya Maka Langkah Syaitan Adalah Was-was Dan Bisikan Bisikan Tadkala Ia Mengerjakan Ibadah Tersebut Di Dalam Salat Misalnya Seorang Masuk Di Dalam Salat Takbiratul Ihram Allahu Akbar Ia Masuk Di Dalam Salat Ia Membaca Iftita Membaca Al-Fatiha Membaca Surat Demikian Ternyata Syaitan Sudah Mulai Memberikan Was-was Di Dalam Salat Sudah Memasukkan Bisikan Bisikan Di Dalam Salat Ya Sebagaimana Sebutkan Dalam Hadith Ketika Seorang Sudah Masuk Di Dalam Salat Maka Syaitan Akan Mengatakan Udkur Kadha Udkur Kadha Ya Ingatlah Kamu Punya Urusan Ini Kamu Punya Tugas Ini Kamu Punya Tanggungan Ini Kamu Punya Agenda Ini Punya Acara Ini Padahal Sesuatu Tersebut Tidak Dia Ingat Sama Sekali Sebelumnya Ya Sama Sekali Tidak Diingat Sebelum Mengerjakan Salat Kalau Sudah Masuk Di Dalam Salat Maka Kemudian Syaitan Akan Mengingatkan Berbagai Macam Ya Perkara Perkara Yang Menjadi Urusannya Sehingga Pikiran Hati Akan Terbawa Di Dalam Urusan Tersebut Sehingga Syaitan Membawa Orang Tersebut Sudah Tidak Tahu Lagi Berapa Rokaat Ia Mengerjakan Salat Sudah Tidak Tahu Lagi Apa Yang Dibaca Di Dalam Salat Demikian Sehingga Benar-benar Salat Tersebut Apakah Memang Rusak Salat Tersebut Ataukah Berkurang Pahalanya Disebutkan Dalam Hadith Seorang Keluar Dari Salat Ada Yang Mendapatkan Seper Sepuluh Pahala Seper Sembilan Seper Delapan Demikian Seterusnya Mendapatkan Sepertiganya Setengahnya Demikian Sesuai Dengan Keadaan Khusuk Atau Hadirnya Hati Di Dalam Salat Tersebut Ini Langkah Syaitan Yang Ketiga Tibudaya Syaitan Di Dalam Ibadah Dan Ini Berlaku Dalam Semua Ibadah Saudara Saudari Yang Dirahmati Allah Salat Tadi Sebagai Contoh Saja Kita Masuk Dalam Ibadah Apa Saja Ternyata Ini Ada Kita Pengen Niat Misalnya Sehari Saya Pengen Baca Al-Quran Satu Juz Misalnya Sehari Pengen Saya Baca Minimal Dua Lembar Ya Benar Kita Sudah Berusaha Membaca Dua Lembar Lima Lembar Sepuluh Lembar Atau Satu Juz Berusaha Demikian Apakah Kemudian Mulus Demikian Ternyata Tidak Ya Tadi Apakah Kita Dibawa Syaitan Untuk Meninggalkan Sudah Oh Ternyata Baca Al-Quran Sangat Berat Ternyata Saya Sibuk Saya Tidak Mampu Lagi Baca Baca Al-Quran Ya Atau Syaitan Membisikkan Dalam Hati Sudahlah Nanti Baca Al-Quran Nanti Kalau Sudah Longgar Nanti Malam Besok Pagi Setelah Subuh Dan Seterusnya Ternyata Ada Ada Kesibukan Tidak Jadi Beribadah Ataukah Yang ketiga Tadi Ketika Baca Al-Quran Benar Kita Baca Al-Quran Ketika Sudah Masuk Di dalam Ibadah Tersebut Bisikan Bisikan Syaitan Masuk Was Syaitan Masuk Di dalam Ibadah Kita Sedang Baca Al-Quran Ingat Dengan Pekerjaan Pagi Ini Saya Ada Tugas Ini Harus Selesai Ternyata Sebentar Baru Satu Lembar Sudah Tutup Tidak Jadi Satu Juz Demikian Dalam Semua Ibadah Kita Dalam Semua Ibadah Kita Syaitan Akan Demikian Selalu Membawa Kita Di dalam Tipu Dayanya Sedari Sedari Yang Dirahmati Allah Tipu Daya Yang Keempat Kalau Di dalam Ibadah Tersebut Tidak Bisa Dirusak Tidak Bisa Juga Dikurangi Pahalanya Benar Benar Bisa Ibadah Dengan Baik Dengan Khusuk Dan Tenang Apa Yang Terjadi Setelah Selesai Ibadah Syaitan Akan Menghiasi Ibadah Tersebut Di Hadapan Seorang Muslim Di Hadapan Seorang Yang Mengerjakan Ibadah Tersebut Syaitan Akan Menghiasi Ibadahnya Kemudian Syaitan Akan Menanamkan Di Dalam Hatinya Agar Benar-benar Ta'jub Dengan Ibadahnya Agar Bangga Ujub Merasa Hebat Merasa Lebih Dari Yang Lain Dengan Ibadah Tersebut Merasa Menjadi Seorang Hamba Mungkin Yang Saleh Hamba Yang Banyak Ibadah Hamba Yang Sabar Untuk Beribadah Demikian Diberikan Bisikan Bisikan Sehingga Merasa Ibadahnya Hebat Ibadahnya Bagus Ibadahnya Banyak Ibadahnya Tidak Bisa Dikerjakan Yang Lain Muncullah Sifat Sifat Ujub Ujub Artinya Merasa Ta'jub Dengan Apa Yang Dimiliki Merasa Ta'jub Dengan Apa Yang Dikerjakan Sehingga Dengan Sifat Ujub Tersebut Melihat Orang Lain Di Bawahnya Ini Sudah Masuk Dalam Sifat Seorang Merasa Dirinya Tinggi Di Hadapan Yang Lain Seorang Merasa Dirinya Besar Di Hadapan Yang Lain Ini Yang Disebut Dengan Sifat Sifat Kibir Sifat Takabur Sifat Merasa Dirinya Lebih Besar Dari Yang Lain Maka Dikerjakan Ternyata Setelah Ibadah Tersebut Ada Sifat Sifat Ujub Ya Sifat Merasa Lebih Dari Yang Lain Sifat Bangga Padahal Ini Tidak Ada Pada Salaf Para Pendahulu Kita Mereka Orang Orang Yang Semangat Di Dalam Beribadah Kepada Allah Ya Ini Sisi Yang Pertama Kalau Kita Lihat Ibadahnya Salaf Ibadahnya Para Pendahulu Kita Mereka Orang Ibadah Kemudian Di Sisi Yang Kedua Mereka Orang Orang Yang Sangat Takut Ibadah Mereka Tidak Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Dua Sisi Ada Pada Mereka Semuanya Mereka Orang Orang Yang Sangat Hebat Beribadah Kepada Allah Dari Segala Sisinya Itibatnya Kepada Nabi Keikhlasannya Kualitas Ibadah Tersebut Khusuk Dalam Ibadah Tersebut Luar Biasa Bersamaan Dengan Itu Mereka Orang Orang Yang Sangat Takut Kepada Allah Ibadah Mereka Tidak Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Yang Sudah Sangat Jauh Pada Kaum Muslimin Secara Umum Mereka Ibadahnya Malas Malasan Ibadahnya Sekedarnya Ibadahnya Sedikit Sisi Yang Lain Mereka Sangat Pede Dengan Ibadah Tersebut Mereka Sangat Merasa Ibadah Tersebut Diterima Allah Mereka Tidak Ada Beban Sama Sekali Dalam Hatinya Merasa Semua Ibadah Mereka Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kenyataannya Ibadah Mereka Sangat Sedikit Ibadah Mereka Tidak Tidak Berkualitas Sedara Sedari Yang Dirahmati Allah Maka Syaitan Ingin Membawa Ini Dia Seorang Yang Sudah Beribadah Kemudian Dihiasi Oleh Syaitan Dibisik-bisikkan oleh Syaitan Anda Hebat Kamu Orang Yang Luar Biasa Bisa Solat Malam Anda Luar Biasa Ternyata Solat Malam Sampai 11 Rakaat Anda Luar Biasa Bisa Menjaga Puasa Sunnah Senin Kamis Anda Luar Biasa Demikian Syaitan akan Membisik-bisikkan Menjadikan Kita Seorang Yang Merasa Besar Tajuk Dengan Diri Sendiri Bangga Dengan Diri Sendiri Melihat Yang Lain Jauh Di bawah Kita Sangat Remeh Di hadapan Di hadapan Kita Semuanya Maka Yang Seperti Ini Merusak Ibadah Kita Yang Seperti Ini Bisa Mengurangi Pahala Yang Kita Dapatkan Dari Ibadah Tersebut Seorang Selamat Dari Tipu Daya Syaitan Di Dalam Ibadah Tersebut Pada Langkahnya Yang Keempat Selamat Tetap Masih Merasa Bahwa Semua Atas Keutamaan Dari Allah Tidak Bisa Beribadah Kecuali Atas Ne'mat Dari Allah Demikian Hati Yang Bersyukur Kepada Allah Merasa Yang Lain Lebih Mulia Dari Diri Diri Sendiri Demikian Hati Seorang Muslim Ternyata Syaitan Tidak Putus Asah Syaitan Pun Melangkah Kepada Langkah Berikutnya Bagaimana Seorang Muslim Ini Kemudian Menyebutkan Ibadahnya Dihadapan Orang Lain Di majlis Majlis Yang Ia Dapati Ia Banyak Bercerita Tentang Ibadahnya Kepada Orang Lain Hatta Yusammik Bi'amalihi Sehingga Sampai Pada Keadaan Dimana Ia Sumah Dengan Ibadahnya Apa Itu Sumah Ria Dan Sumah Ria Adalah Pengen Dilihat Orang Lain Sehingga Dipuji Adapun Sumah Atau Yusammik Tasmi' Sumah Artinya Adalah Ingin Bahwa Ibadah Tersebut Didengar Orang Lain Kemudian Dipuji Ya Ingin Dilihat Ingin Didengar Ingin Diketahui Orang Lain Ingin Dikenal Orang Lain Kemudian Di dalam Hatinya Dibawa Syaitan Agar Dipuji Manusia Ingin Meraih Pujian Manusia Ingin Meraih Sanjungan Manusia Ingin Mendapatkan Dunia Ya Ternyata Yang demikian Juga Bisa Sampai Membatalkan Amal Dan Terkadang Kalaupun Tidak Membatalkan Amal Merusak Amal Tersebut Bisa Jadi Juga Mengurangi Pahlanya Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Apa Apa yang kita Sebutkan Tadi Ada Sebagian Dari Tipu Daya Syaitan Sampai Bisa Merusak Ibadah Kita Membatalkan Ibadah Kita Ya Ternyata Ini Antara Kebaikan Dengan Dengan Kejelekan Ini Kuat-kuatan Mana Yang Lebih Kuat Kita Sering Mendengar Dalil Sesungguhnya Amal-amal Kebaikan Akan Menghapuskan Dosa-dosa Bagaimana Dengan Sebaliknya Ternyata Juga Sama Ya Terkadang Dosa-dosa Akan Menghapuskan Pahala-pahala Kebaikan-kebaikan Ya Maka Di sini Kalau kita Bahas Tentang Amal Ibadah Kita Ternyata Juga Amal Bisa Batal Amal Bisa Rusak Ya Minimal Berkurang Pahalanya Kenapa Karena Dosa-dosa Yang Dikerjakan Setelahnya Atau Dosa-dosa Ketika Mengerjakan Amal Tersebut Saudara-saudari Yang Dirahmati Allah Kalau Ternyata Sumah Tadi Begitu Besar Ya Ria Dengan Amalnya Begitu Kuat Padahal Mungkin Ibadahnya Ibadah Yang Biasa Misalnya Mampu Puasa Arofah Misalnya Ya Tanggal Sembilan Mampu Puasa Arofah Satu hari Ini Pahalanya Luar Biasa Menghapuskan Setahun Yang Lalu Dosa Setahun Yang Lalu Dan Dosa Setahun Yang Akan Datang Tetapi Ternyata Dengan Puasa Arofah Tadi Ternyata Sumah Luar Biasa Ria Luar Biasa Jumpa Dengan Siapapun Selalu Menyebut Ibadah Ini Yang Ada Pada Dirinya Dengan Niatan Ingin Disanjung Manusia Ingin Dipuji Manusia Ternyata Yang Seperti Ini Bisa Jadi Sumah Ria Ria Sangat Besar Dosanya Di sisi Allah Bisa Jadi Menghabiskan Pahala Dari Puasa Tadi Demikian Gambarannya Bahwa Amal Soleh Kita Ibadah Kita Ternyata Terkadang Bisa Batal Bisa Rusak Terkadang Bisa Ya Paling Tidak Berkurang Pahalanya Saudara Saudariku Yang Dirahmati Allah Sampai Pada Tipu Daya Yang Kelima Ya Tipu Daya Selanjutnya Yang Keenam Setelah Amal Soleh Selesai Dikerjakan Menjadi Amal Yang Soleh Ya Menjadi Amal Yang Soleh Maka Syaitan Akan Membisik Membisikkan Untuk Mengerjakan Dosa Dan Maksiat Ya Kalau Tadi Dibawa Untuk Sumah Dibawa Untuk Ria Sehingga Akan Merusak Amalnya Merusak Ibadahnya Untuk Poin Yang Keenam Ini Tipu Daya Syaitan Yaitu Syaitan Membawa Seorang Setelah Selesai Beramal Soleh Dibawa Kepada Dosa Dan Maksiat Dengan Berbagai Macam Alasan Ya Mungkin Bolehnya Untuk Refreshing Bolehnya Untuk Istirahat Mungkin Berdalil Faidah Farokta Fansob Jika Engkau Selesai Kerjakan Yang Lain Kan Kita Sudah Selesai Ibadah Sekarang Saatnya Kita Bersenang Senang Misalnya Kemudian Dibawa Kedalam Dosa Dan Maksiat Maka Disini Juga Hati Hati Sampai Pun Kita Yang Mungkin Penuntut Ilmu Terkadang Mungkin Dibawa Merasa Sudah Begitu Banyak Beramal Mungkin Sudah Sibuk Dalam Kebaikan Sibuk Di Dalam Da'wah Sibuk Dalam Perkara Sosial Kemudian Dibawa Untuk Rekreasi Untuk Ini Tapi Ternyata Kemudian Dibawa Oleh Syaitan Terjatuh Di Dalam Berbagai Macam Dosa Yang Ini Akan Menggugurkan Atau Mengurangi Pahala Yang Sudah Kita Kerjakan Maka Berhati-hati Seorang Yang Sudah Beramal Salih Sudah Mengerjakan Ibadah Maka Jaga Setelahnya Kita Tahu Pembahasan Sebelumnya Seorang Yang Selesai Beribadah Disunahkan Untuk Berbanyak Zikir Kepada Allah Selesai Berucap Astaghfirullah 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 Banyak Berzikir Pada Allah Terus Mengikutkan Dengan Kebaikan Menjaga Ibadah Tersebut Agar Ikhlas Demikian Jangan Sampai Dibawa Kepada Kepada Dosa Dan Maksiat Demikian Sedada Sedada Yang Dirahmati Allah Enam Langkah Syaitan Di dalam Menggoda Manusia Di dalam Ibadah Mereka Sehingga Menjadikan Ibadah Rusak Atau Berkurang Pahalanya Wallahu Ta'ala A'lam Isha'wab Taib Kita Dengarkan Adhan Dulu Allah Allah Ekber Allahu Ekber Allah Allahu Ekber Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tersisa poin Yang ketujuh ini Yaitu kisahnya sahabat Hamzalah Radiyallahu anhu Tadkala Ia datang kepada Nabi SAW Mengeluhkan keadaannya Tadkala bersama dengan Nabi dan para sahabat Hamzalah merasakan Iman terus bertambah Seakan-akan surga dan neraka Di hadapan mata Akan tetapi Tadkala sudah kembali kepada keluarga Kepada isteri dan anak-anak Banyak dilupakan Sehingga begitu jauh rasanya Surga dengan neraka Maka Hamzalah datang kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Hamzalah munafik Maka Rasulullah bertanya Kenapa Hamzalah mengatakan Sesungguhnya Tadkala kami Bersamamu Wahai Rasulullah Kami bertambah keimanan Kami sangat kuat keimanan Seakan-akan melihat Surga dan neraka Tetapi Tadkala kami kembali Kepada keluarga Sungguh kami Lupa dengan itu semuanya Maka jawaban Rasulullah SAW Wala di nafsi biadihi Demi Zat yang jiwaku Ada di tangannya In law Tadumuna Alama Takununa Indi Wafid zikri Seandainya Kalian Terus Menerus Seperti saat Anda bersama Dengan Kami Dan selalu Berada di dalam Zikir Kepada Allah Selalu mengingat Surga dan neraka Sungguh para malaikat Akan bersalaman Para malaikat Akan berjabat Tangan dengan kalian Ala furusikum Wafid turukikum Walaupun kalian Di atas tempat tidur Kalian ada di jalan-jalan Walakin Ya hamdallah Sa'atan Fasa'ah Walakin Ya hamdallah Sa'atan Wasa'ah Akan tetapi Wahai hamdallah Sa'atan Fasa'ah Satu waktu Berpindah Kepada satu waktu Satu keadaan Berpindah Kepada satu keadaan Maksud dari Sa'ah Wasa'ah Wahai hamdallah Anda berada di satu waktu Berpindah Kepada satu waktu Satu keadaan Berpindah Pada satu keadaan Maksudnya adalah Akan tetapi Wahai hamdallah Tadkala anda Berada dalam ibadah Anda berpindah Pada sesuatu Yang mubah Kemudian Beribadah lagi Berpindah pada sesuatu Yang mubah Silahkan yang demikian Sa'ah Sa'ah Satu waktu Berpindah pada satu waktu Ya artinya Di satu waktu Ketika bersama dengan Rasulullah Iman bertambah Ketika kita berada Di majlis ilmu Kita beriman Keimanan kita bertambah Walhamdulillah Pulang kembali Mungkin Ya ternyata Keimanan tidak Seperti Tadkala kita di majlis ilmu Tidak masalah Selama kita berada Di atas Kebaikan Selama kita ada Di dalam perkara-perkara yang baik Perkara mubah Silahkan Demikian berpindah Dari satu waktu Kepada Waktu yang lain Sebagaimana Firman Allah Fa'idha Farukta Fansok Jika engkau selesai Dari satu amalan Berpindahlah pada amalan yang lain Silahkan amal akhirat Berpindah pada amal dunia Kembali lagi pada amal akhirat Demikian silahkan Selama itu Di dalam Di dalam kebaikan Saudara-saudari yang dirahmati Allah Hadis ini Ia menjelaskan kepada kita Dimana Tidak mungkin kita selalu Dalam keadaan Iman terus bertambah Tidak ada berkurangnya Ya Karena iman selalu bertambah Dan terkadang berkurang Iman bertambah Kadang berkurang Demikian Ketika berkurang Tidak masalah Selama kita di atas Ketaatan Di atas kebaikan Selama kita berada Di dalam perkara yang mubah Silahkan Ya Demikian jiwa kita Tidak bisa terus menerus Di atas Di atas Keimanan Di atas ketakwaan Ya Dalam keadaan tertentu Kadang mungkin berkurang Kadang sedikit lemah Selama tidak terjatuh Dalam dosa dan maksiat Kalau sudah terjatuh Dalam dosa dan maksiat Itu tadi yang disebut Ya Masuk di dalam Tipu daya Tipu daya syaitan Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Di akhir Ditutup Dengan perkataan Sahabat yang mulia Abu Darda Radiyallahu anhu Termasuk dari Dalamnya Pemahaman Seorang hamba Tatkala ia mengetahui Kapan imannya bertambah Dan kapan imannya berkurang Seorang benar-benar tahu Kapan keimanannya bertambah Dan kapan keimanannya berkurang Kata Abu Darda Di antara Kedalaman Pemahaman seorang hamba Seorang hamba Tahu persis Kapan ia Dibisik-bisikkan oleh Syaitan Dibawa oleh Syaitan Di dalam Perkara-perkara yang Tidak baik Saudara-saudari yang dirahmati Allah Demikianlah Kita memahami Tipu daya syaitan Di dalam Ibadah kita Dan Al-Mu'allif Habibullah Ta'ala Syekh menyebutkan tadi ada Ada enam Enam langkah Syaitan Di dalam menggoda manusia Al-Imam Ibn Al-Qayyim Menyebutkan Ada Tujuh langkah Syaitan Di dalam menggoda manusia Secara umum Ya bukan berbicara Khusus masalah ibadah Secara umum Syaitan menggoda manusia Dengan tujuh langkah Langkah yang pertama Membawa manusia Kepada syirik Kepada Allah Kepada kufur Kepada Allah Kalau tidak mampu Dibawa untuk terjatuh Di dalam perkara-perkara Bid'ah Tidak mampu Maka akan dibawa Terjatuh Di dalam dosa-dosa besar Tidak bisa membawa Seorang terjatuh Dalam dosa besar Dibawa Dalam dosa-dosa kecil Tidak bisa Dibawa kepada langkah Yang kelima Untuk sibuk Dengan perkara mubah Sehingga Melalikan Yang lebih utama Ya Kemudian Yang keenam Dibawa oleh syaitan Untuk sibuk Dengan perkara Yang mafdul Sama-sama Perkara yang boleh Perkara yang mubah Tetapi ternyata Dibawa pada Perkara mubah Yang tidak Mendatangkan Banyak manfaat Sehingga melupakan Perkara mubah Yang banyak manfaatnya Kalau enam langkah ini Tidak Bisa Dibawa kepada Salah satu Dari enam ini Maka Yang terakhir Yang ketujuh Syaitan akan Menggunakan Semua cara Untuk bisa Menyesatkan manusia Apakah dengan Bisikan-bisikannya Bahkan Sampai pun Dengan kontak fisik Sampai pun Dengan kontak fisik Ya syaitan mungkin Berani menampakkan diri Sehingga membuat Was-was Membuat takut Mungkin seorang Dibawa kepada Perkara-perkara Yang dirasa Membahayakan Sehingga Ia pun terjatuh Di dalam dosa Dan maksiat Bahkan mungkin Terjatuh di dalam Di dalam kesyirikan Demikian Syaitan Membawa kita Semuanya terjatuh Di dalam Dosa dan maksiat Secara khusus Tipu dayanya Di dalam Ibadah Sebagaimana tadi Disebutkan Ada Enam langkah Sehingga seorang Dijauhkan dari Ibadah Atau dijauhkan Dari pahala Dari ibadah tersebut Demikian Allah Ta'ala A'lam Bissawab Berikutnya Beberapa pertanyaan Yang sudah Masuk Yang pertama Ustaz Ustaz di masa Pandemi ini Kita Bermudah-mudahan Mengambil Uzur Untuk Salat Di rumah Padahal Kita sudah Mulai rutin Salat Di masjid Jazakumullah Khairan Atas pertanyaannya Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Wabah Corona Virus Corona Masih Menyebar Sehingga Uzur Yang ada Sebelumnya Sampai sekarang Masih ada Di awal-awal Wabah ini Pandemi ini Kita Hampir semuanya Salat di rumah Tidak ada Salat berjamaah Tidak ada Salat Jumat Di masjid Dan kemudian Perjalanan waktu Sekian bulan Kita merasakan Ibadah di rumah Ternyata Kita dapati Alhamdulillah Sesuatu yang Bisa lebih Menenangkan hati kita Sehingga kita pun Bismillah Kita Mengerjakan Salat berjamaah Di masjid Kita Salat Jumat Di masjid Dan kita Aktifitas di masjid Sudah mulai kita kerjakan Dengan tetap menjaga Protokol yang ada Bahkan kita merasa Bahwa ini adalah Solusi Dimana kita Selalu di rumah Terus di rumah Ini juga Banyak sekali Permasalahan Banyak sekali masalah Banyak orang-orang yang Kemudian Tertekan jiwanya Mungkin sampai pada Stres Maka solusi memang Kembali kepada Masjid Allah Dalam keadaan kita Merasa Alhamdulillah InsyaAllah Setelah kita bersungguh-sungguh Menjaga Protokol kesehatan InsyaAllah kita Bisa terjaga Dan tentu dengan doa Kita akan terjaga Oleh karenanya Dengan kita sudah rutin Di masjid Solat berjamaah Apakah udur tetap Masih ada Jawabannya masih ada Ya udur masih sama Seorang yang Merasa aman Merasa tenang Bismillah Tawakal Alhamdulillah Berangkat berjamaah Alhamdulillah Silahkan ini pilihan kita Seorang yang masih Merasa sangat Sulit Sangat berat Masih merasa khawatir Takut Kemudian pengen Solat di rumah Silahkan juga Ya ada udur Untuk solat di rumah Ya oleh karenanya Perkara ini longgar Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu mahatau Dengan Semua yang tersembunyi Di dalam dada kita Niatan-niatan kita Oleh karenanya Niatkan yang baik Memang ada udur Sehingga kita Solat di rumah Mungkin tertahan Di kamar mandi Ya Mungkin tidak Sengaja tertidur Misalnya Kemudian solat di rumah Allah mahatau Dengan udur kita Ya Yang jelas kita Niat bahwa kita Ingin mengerjakan Ibadah dengan Sebaik-baiknya Allah ta'ala Alhamdulillah Yang kedua Apakah rojak Atau berharap Bisa dimasuki Menjadi langkah-langkah Syaitan Bagaimana seorang Membedakan Antara rojak Ya Ataukah Merasa Bahwa itu Diterima Amalnya Sebagai Bagian daripada Talbis iblis Atau Tipu daya Syaitan Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Tadi saya sebutkan Akan sifat dari Ibadahnya Salafus soleh Ya Dimana mereka Orang-orang yang Sangat hebat Di dalam beribadah Kepada Allah Menyempurnakan Ibadah mereka Berlomba-lomba Dengan ibadah Di satu sisi mereka Orang-orang yang Sangat takut Kepada Allah Seandainya Amal mereka Tidak diterima Oleh Allah Dia sampai Mengatakan Seandainya Ada satu Ibadah saja Yang saya yakin Saya tahu Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguh saya Seorang yang beruntung Artinya beruntung Kenapa Mungkin dengan Satu ibadah Yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga itu Menghapuskan Dosa-dosa kita Sehingga dengan Satu ibadah Yang diterima Oleh Allah Tadi Mendatangkan Ridha Allah Kemudian kita Dimasukkan Di dalam surga Ya kita ingat Kisahnya Seorang wanita Yang memberi minum Anjing Yang kehausan Ternyata semua Dosanya Dihapuskan oleh Allah Allah Ridha Dimasukkan di dalam Surga Maka demikian Seharusnya Ibadah kita Demikian Berbicara roja Ya di dalam ibadah Ada Setiap ibadah kita Di dalamnya Harus ada Tiga perkara Yang pertama Al-Khauf Al-Raja Dan Al-Mahabbah Dalam setiap ibadah kita Ada rasa takut kita Kepada Allah Di dalam ibadah kita Ada juga Roja Ada harapan kita Kepada Allah Dan ibadah tersebut Dibangun di atas Mahabbah Di atas cinta Kepada Allah Maka setiap ibadah kita Ada ini Namun di antara Kalau cinta Jelas ya Kita harus Sekuat mungkin Cinta kepada Allah Tinggal dua Al-Khauf War-Raja Takut dan berharap Antara takut dengan berharap Ini harus imbang Kita yang bermudah-mudahan Meninggalkan yang sunnah-sunnah Salah Ibadah yang wajib Tidak kita sempurnakan Berarti Rasa takut kita Harus lebih besar Daripada harapan kita Ya Dalam keadaan kita Sudah bersemangat Sudah baik Walhamdulillah Jaga Ini imbang Antara takut kepada Allah Mungkin ibadah kita Tidak terima Demikian juga Harapan kita Mudah-mudahan Kebaikan kita Ibadah kita Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian kita menjaga Antara khauf Dengan Raja Allah ta'ala A'lam Bisawab Tanya berikutnya Ustaz Apakah Menunda-nunda Menikah Termasuk Bisikan Syaitan Ini menikah Ibadah bukan Saudara-saudari Ibadah Luar biasa Farang siapa Yang benci Dari sunnahku Maka bukan dari Bukan dari Golonganku Tentu kita perlu Menjelaskan Maksud dari Menunda-nunda Disini Kalau seorang Punya udur Ya silahkan Memang ada udurnya Sehingga tertunda Ada udur Mungkin belum Diizinkan orang tua Ya mungkin Belum ada Harta yang cukup Untuk bisa Menikah Ya mungkin Masih ada Penghalang Yang lain Mungkin masih Menanggung Adik-adik Dan seterusnya Ya Ini udur Buat mereka Yang memang Benar-benar Punya udur Ya Tetapi yang dimaksud Menunda-nunda Disini Seorang yang Sudah mampu Ya sudah Mampu untuk Menikah Apalagi sudah Sampai pada Keadaan Wajib untuk Menikah Kalau tidak Menikah Banyak terjatuh Dalam dosa Maka yang seperti ini Sudah tidak boleh Menunda-nunda Ya Segera untuk Menikah Kecuali Benar-benar Tidak mampu Maka Tutup Ya Kekurangan tersebut Belum bisa menikah Maka Kuatkan Untuk berpuasa sunnah Ya kuatkan Untuk sibuk Dalam ketaatan Sibukkan diri Dalam perkara-perkara Yang baik Dalam ilmu Menghapal ilmu Menghapal Al-Quran Silahkan Sibuk dalam kebaikan Ya sampai pada saatnya Benar-benar siap Maka Bersegera untuk Menikah Sebagaimana Perintah Nabi S.A.W Ya Ma'asyarus Sabab Manis Sata'aminkum Al-Ba'ah Fal Yatazawaj Wahi para Pemuda Barang siapa Yang mampu Menikah Maka Segera Segera Menikah Sedara Sedara-sedari Yang dirahmati Allah Intinya Dari Pertanyaan Ini Sisi yang Kita Ambil Bahwa Menikah Jangan sampai Kita Tunda-tunda Sehingga Banyak kebaikan Yang tidak Bisa kita Raih Atau Bahkan Umur Semakin Tua Dan Ternyata Belum Menikah Maka Ini Bisikan Syaitan Nanti Kalau Sudah Punya Rumah Nanti Kalau Sudah Punya Kendaraan Nanti Kalau Sudah Punya Usaha Yang Sukses Baru Kemudian Pengen Menikah Maka Yang demikian Termasuk Dalam Bisikan Syaitan Wallahu Ta'ala A'lam Bisawab Ini Yang Kita Kaji Bersama Pada Sempatan Malam Yang Mulia Ini Mudah-mudahan Allah Berkai Ilmu Kita Allah Mudahkan Untuk Mengamalkannya Wallahu Ta'ala A'lam Bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Telah Melayani Dan Membantu Lebih Dari 60.000 Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Sudah Menjadi Produk Kebanggaan Indonesia Untuk Memperlancar Dan Memudahkan Para Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Menyediakan Berbagai Macam Mesin Yang Menunjang Usaha Dan Ekonomi Indonesia Saatnya Anda Mengunjungi Toko Mesin Maksindo Di Kota-kota Terdekat Situs Kami Di www.maksindo.com Maksindo Mesin Pengusaha Sukses